Selain tidak adanya tanaman untuk penahan tanah, tidak ada juga bebatuan yang tadinya menjadi pagar dari tanah itu, sekarang menjadi seakan-akan tanah itu terus bergeser. Di khawatirkan kalau seandainya lahan pertanian mereka digali, otomatis sumber penghidupan mereka akan hilang. Karena memang untuk melihat contoh beberapa pertambangan di wilayah Bogor ini, yang terdampak tambang itu, ya kebanyakan ekonominya terpuruk. Makanya warga Antajaya sendiri punya pemikiran, kalau seandainya bukit atau gunung-gunung yang selama ini menjadi pangkuan ekonomi mereka, terus digali begitu saja, maka dikhawatirkan kedepannya akan mempersulit. Kalau seandainya perhutani bersinergi untuk mengelola lahan, toh hampir berpuluh-puluh tahun sebelum perhutani ini datang ke Antajaya, lahan ini sudah dikelola oleh masyarakat. Kita turun-temurun kok enggak datang baru-baru kita nanam, enggak. Ini dari nenek moyang kita, dari mulai tanaman yang sudah lama, terus pemanfaatan lahan, bahkan sebelum perhutani datang, itu sudah diwariskan. Kemat kecil ya, bagi para petani di sini khususnya, karena memang hampir 3.500 kakak itu yang menggantungkan hidup dari pertanian, entah itu sawah ataupun garapan. Mereka semua itu kan saling berkaitan. Sawah itu membutuhkan air dari pegunungan untuk pengairan sawah. Kalau seandainya gunungnya dibongkar, sawah mereka tidak akan bisa ditanami. Dan saya yakin 100 persen kehancuran itu enggak bisa digambarkan sekarang. Sampai ketika hukum itu kemudian dijadikan alat perjuangan oleh masyarakat, dan itu kemudian bisa memperkuat posisi masyarakat, ya putusan pengadilannya juga tetap tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau mengeksekusi masyarakat itu sangat mudah. Terima kasih telah menonton!